Sampai jumpa di video selanjutnya. Cuma gorengan kalau dikemas secara menarik dan tampilannya unik, pastinya bakal jadi daya tarik tuh. Yuk kita langsung kenalan sama Chef Theo. Saya akan bikin martabak mie. Nah bahan-bahan yang ini gampang bos. Cuman ada ya disini ada telur, bawang bombay, kemudian bawang putih. Saya pakai mie telur bos. Nah kalau misalnya bos di rumahnya ada cuman mie insan, gak apa-apa. Terus kemudian ada daun bawang. Nah ini ada cabai, kemudian gula jawa, sama asam jawa. Tuh bahan-bahannya biasa ada di rumah kan? Gak pakai ribet. Yang kita buat pertama adalah kuah martabaknya dulu ya bos. Iris bawang putih, lalu cincang kasar. Siapkan juga bawang bombay yang sudah diiris dan cabai rawit. Untuk tingkat kepedesan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Next, masukkan asam jawa ke dalam air, remas-remas sampai air berubah menjadi hitam kecoklatan. Jangan lupa iris tipis gula jawanya ya bos. Jadi untuk kuah martabak ini, perpaduan rasa manis, asam dan pedasnya harus pas. Oke, kita tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum. Masukkan cabai rawit utuh, gula jawa, dan air asam jawa. Gunakan api kecil ya bos, dan diamkan sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan sedikit gula pasir, garam, dan juga penyedap. Nah, kalau udah mendidih kita diamin aja. Setelah itu kita saring. Nah, nanti sambil ini menunggu dingin, kita akan bikin martabaknya. Untuk isian martabak, kita masukkan irisan bawang bombay, daun bawang, cabai rawit. Selanjutnya kita potong mie secara kasar kayak gini, supaya pas dijadikan isian gak menggumpal dan merubah tekstur. Mie yang digunakan harus direbus dulu ya bos. Kemudian masukkan telur, tambahkan sedikit garam dan merica, lalu aduk kembali hingga bumbu tercampur rata. Nah, bos di rumah biasanya kalau misalkan kalian beli martabak di abang-abang itu ya, biasanya kan pakai adonan yang mereka buat sendiri tuh. Nah, ini sebenarnya sama sih sebenarnya. Jadi tinggal beli di supermarket atau di pasar kulit spring roll, kulit lumpia yang besar. Ada triknya nih, supaya kulit martabak gak mudah pecah. Cukup dirangkap kayak gini aja ya bos. Untuk perekat, bisa gunakan telur yang diberi sedikit tepung terigu. Selanjutnya tinggal kita masukkan isian ke dalam kulit, lalu dilipat persegi. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita goreng deh. Menggorengnya dibutuhkan teknik khusus, agar bagian dalamnya matang sempurna. Selain menggunakan api kecil, harus menyiram-nyiram bagian atas martabaknya seperti ini, supaya bisa mendapatkan tekstur crunchy di luar, tapi lembut di dalam. Kalau warnanya sudah berubah menjadi golden brown, angkat lalu sajikan. Jangan lupa beri sedikit garnish, supaya tampilannya makin manis. Untuk martabak mie ini, karena target kita menengah ke atas, jadi harga jualnya bisa di sekitar 20-25 ribu rupiah. Jadi kalau dalam sehari aja kalian bisa jual 15-20 pismar tabak, berarti cuan harian yang bisa kalian dapatkan adalah 300 ribu rupiah per hari. Lumayan kan bos, daripada cuma tidur-tiduran di rumah. Masih menggunakan mie sebagai bahan dasar, kali ini Safe Teo mau membuat menu berbuka puasa yang sedikit beda. Kalau tadi sudah bikin yang goreng-goreng, kali ini kita bikin yang seger-seger pakai kuah. Kali ini saya akan memasak lontong mie. Lontong mie bahan-bahannya ada di sini semua, kemudian ada lontong, kemudian ada mie sendiri, ada toge, di sini ada petis udang, ada tahu goreng dan kecap, serta yang ada di sini semuanya. Kita buat kuahnya dulu bos, iris tipis bawang merah dan bawang putih, lalu tumis hingga harum. Tambahkan kecap dan air secukupnya, lalu diamkan sampai mendidih. Setelah itu kita masukkan daun bawang dan taugenya. Jangan lupa matikan apinya ya bos, agar tekstur tauge tidak rusak. Kalau sudah, tinggal diplating aja deh. Masukkan irisan cabai sesuai selera, tambahkan sedikit petis udang, lalu tuang kuah lontong mie yang tadi sudah kita buat. Aduk hingga rata, kemudian kita masukkan potongan lontong, mie, tahu goreng yang telah diiris. Tambahkan kuah beserta taugenya, lalu beri sedikit daun bawang, seledri dan bawang goreng di atasnya. Nah, lontong mie kita kali ini udah jadi. Ini cocok banget buat buka puasa. Karena apa? Karena anget, berkuah, dan ada karbohidratnya juga. Jadi cocok lah buat bos-bos di rumah. Nah, harganya kira-kira berapa bos? Ini berkisar di antara 20.000 sampai 30.000 rupiah kalau dijual. Nah, gimana bos? Mudah kan mengolah mie jadi makanan yang mendatangkan cuan? Setelah dapat rasa yang pas, tampilannya juga udah oke. Tinggal dipromosiin deh dagangan kalian lewat sosial media. Kasih foto dan caption terbaik, supaya produk kalian terlihat makin menarik. Duh, tunggu apa lagi bos? Yuk mulai usahamu, dan yang penting cuan bos. Jualan sambil marah-marah? Dih, emang bisa laku gitu? Wah, kalau Pak Manto mah, biar kata bikinnya sambil marah-marah, tapi yang ngantri ada aja bos. Kisah lengkap kesuksesan Pak Manto bisa kita saksikan besok ya. Nonton terus cuan bos setiap Rabu sampai Jumat pukul 11.30 siang, dan cuan bos akhir pekan pukul setengah satu waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa besok ya bos. Sub indo by broth3rmax